Mahi! Aku ingin minta sesuatu darimu. Jangan memukul orang yang sudah memecat ayah. Tolong, jangan lakukan itu, Mahi. Kau tenang saja, Sapna. Terima kasih. Dan, satu hal lagi, Sapna. Aku akan selalu ada di sisimu. Beritahu aku, kalau kau membutuhkan sesuatu, aku akan ada untukmu. Sekarang aku pergi dulu. Aku minta tolong kau jaga dirimu, dan juga Tuan Sri Fastaf. Ada beberapa mahasiswi naik kereta. Beberapa orang pria bersikap kurang ajar dengan mereka. Saat itu, aku harus memeriksa hatikan di gerbong dan langsung pergi. Aku sama sekali tidak tahu. Dan salah satu gadis itu mengambil foto, kemudian mengirimnya ke Bapak Menteri. Dan dia juga mengajukan keluhan dengan Puan Serian. Penjabat senior langsung mengambil tindakan dan semua petugas yang ada di kereta itu diberhentikan. Aku tahu apa yang terjadi itu salah, tapi itu bukan salahku. Itu adalah tanggung jawab petugas yang ada dan juga para penjaga. Tapi ternyata semua orang yang tidak bersalah seperti ku ini, itu juga diberhentikan. Itu adalah salahmu, Ayah. Ayah adalah petugas pemeriksa tiket. Saat Ayah melihat ada perempuan di dalam kereta, maka Ayah seharusnya memindahkan tempat duduk para pria itu. Mereka mungkin sudah membayar kursi itu, tapi Ayah harus mengganti kursi mereka. Tapi... Jangan coba menutupi kesalahan. Ayah hanya menutupi kelalaian. Ayah harus bertanggung jawab. Ayah adalah tulang punggung keluarga ini. Bagaimana bisa Ayah sangat tidak bertanggung jawab seperti ini? Biti? Hei, Abisit. Kenapa kau berdiri di sana? Ayo masuklah. Salam Nenek. Kebetulan aku sedang buru-buru. Aku ingin bicara dengan Biti. Oh iya, Biti. Dia ingin bicara denganmu. Bisa kita pergi keluar? Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak bisa pergi sekarang. Semua orang sedang ada di rumah. Kami sedang membahas sesuatu. Baiklah. Kita bisa bicara di sini. Apa dia datang lagi kemari? Dengar. Saat ini keluargaku sedang khawatir. Dan ini bukan waktu yang tepat untuk... Sudah aku bilang. Kita harus keluar. Kau yang mau bicara di sini. Aku ingin tahu kenapa dia kemari. Dengar. Aku suka sekali berkebun. Aku juga menjual hasil tanaman dari kebunku. Dia tahu soal itu. Jadi dia kemari untuk membeli bunga. Membeli bunga? Tapi kenapa aku tidak melihat bunga di tangannya saat dia pergi? Ayah sedang mengalami masalah di pekerjaannya. Itu sebabnya dia pergi tanpa membeli bunga. Aku mengerti. Ayahmu mengalami masalah. Tapi kau masih sempat mengantarnya keluar. Maaf aku harus pergi. Biti, tunggu. Hei. Ada apa? Ada apa? Apa ada masalah? Tidak. Tidak, Nek. Ayo masuklah. Tidak apa-apa, Nek. Semua baik-baik saja. Ini adalah masalah antara aku dan Biti. Tidak perlu dikhawatirkan. Hei. Masuklah dulu. Kalau kau mau mungkin... Sudah aku bilang, Nek. Aku harus bekerja. Aku akan pergi. Jadi aku akan datang lain kali. Selamat menikmati. Siis. Secara ara-kecara. Kuimibergahutimani. Terima kasih.